Intro Halo semuanya, selamat datang di Sirkanan Balik lagi, kali ini kami bakal menghadiri Internasional Motor Show Dan yang kali ini sudah dinanti-nanti, sudah sejak lama nih Tidak hanya warlocknya saja, tapi masyarakat mancanegara termasuk Indonesia udah excited banget Karena kali ini kami bakal datang ke Jepang Dan gue nanya sendirian, gue ajak full tim teman-teman dari Sirkanan Ayo sini, 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 sini Halo semuanya, kita rame-rame, disini ada Audrey, gue Chris, gue Ayu, dan ada Narendra Oh kita bakal seru banget, karena kali ini kita bakal ke JAPAN MOBILITY SHOW 2023 Betul banget Nah 2019, Sirkanan sudah kesana nih Tapi dulu namanya Tokyo Motor Show Dan tahun ini ganti nama jadi JAPAN MOBILITY SHOW 2023 Betul banget Nah kenapa sih bisa ganti nama nih Sobat Sir? Karena tahun ini tuh udah jangkauin, udah makin luas banget Sobat Sir Gak cuma pameran mobil biasa nih ya Tapi banyak banget startup-startup di industri mobilitas yang ikutan bergabung Jadi udah makin besar Gede banget, kabelnya luas banget Makanya kita full tim berempat buat obrak-abek disana ya Bener banget, nah fun fact-nya juga nih Sobat Sir Di tahun 2019, pas nama-nya masih Tokyo Motor Show Itu partisipannya sekitar 192 partisipan Dan pengunjungnya sendiri itu di 1,3 juta Nah, di tahun 2023 ini nih Sobat Sir Sekarang partisipannya 2 kali lipat Di 475 partisipan Dan pastinya pengunjungnya lebih banyak lagi Karena FNM lebih gede kan Udah gak sabar, udah gak sabar Ikutin aja terus videonya sampai selesai Let's go Mulai 70 ribu perhari Bisa dapat mobil bekas Setir kanan Sub indo by broth3rmax Oke Sobat Sir Lagi di perempatan gini Pemandangannya ada keycar yang lucu tuh di sebelah sana Honda N-Box Ona merah Ngejreng Lalu sebelahnya ada Dehatsu Rocky Tapi disini emang bedanya Rocky-nya disini ada yang hybrid ya Sobat Sir Dan ada Mario Bros Ada Go-Kart Wah banyak banget Go-Kart-nya Go-Kart-nya banyak banget Nah Sobat Sir komen dong di bawah Kita perlu nyobain main Go-Kart gak nih Japan Kart gak nih Kayaknya sih perlu ya Kayaknya harus nyobain sih Di Jepang ini ternyata banyak banget mobil-mobil Eropa juga ya Karena kan salah satu hal yang membuat ride juga punya mobil Eropa di Jepang Bener Padahal kan Jepang kan udah kota mobil Tenggara mobil juga kan Jadi gengsinya makin luah lagi Setir kiri mobil Eropa Bener Terutama setir kiri tuh lebih gengsi tuh Sobat sih ada DS DS tuh gue ketemu di Paris Motor Show Iya bener Mobilnya masih brand-brand baru juga bisa dibilang Masuk ke Jepang keren sih Wih ada Kayakart Wah ini dia nih Dari tadi sebenernya kita udah ngeliat ya Di jalan juga Bener Ini ada yang lagi parkir Mumpung lagi parkir kita bahas banyak kali tentang Kayakart ini Boleh boleh Nah sebenernya keliatan kalau dia Kayakart tuh dari Plat Nomornya kan Betul Karena Plat Nomor Kayakart tuh ada dua ya Ada hitam kuning Kuning hitam Betul dibalik aja pokoknya Bener Sama kurang lebih itu Kayakart intinya Nah yang ini kuning hitam Betul Kelisannya ya Karena hitam Bener Ini tuh sebuah Nissan Days pake Z Yoi Nissan Days ini Kalau diliat sih emang Bagus ya Secara desainnya Dia udah pake V-Motion Udah pake V-Motion Kayaknya Nissan banget yang sekarang Matanya pipih lampunya Bener Nah si Nissan Days pake Z ini Itu sebenernya punya kembaran Chris Yaitu Mitsubishi Eka Eka yang pernah dibawa sama Mitsubishi Indonesia kemarin ya Betul Itu adalah kembaran Jadi dia sharing platform nih Nah si Kayakart ini juga punya keunikan nih Dimana Mereka tuh punya batas-batas Dari ukurannya Bener Karena itu emang regulasinya ya Nah terakhir itu regulasinya tuh di tahun 98 Sebenernya update-nya Yoi Dan dia itu punya panjang maksimal di 3,4 meter aja 3,4 meter Dan lebar maksimalnya di 1,48 Betul Serta tingginya maksimal cuma 2 meter 2 meter Makanya dia punya dimensi atau bentuk dari mobil Boxi Aneh banget Chris Boxi kotak Boxi Rumi dia di dalam tuh harus rumi Makanya bentuknya unik Dimaksimalin tingginya Betul Panjangnya dan lebarnya semua dimaksimalin Maksimalkan semua ruangnya Banyak banget storage-storage Bener Terus juga mesinnya dia gak boleh gede-gede 660 Cuma mulai di 660 cc aja Aduh Lagi gabut gini Mending kita ngomongin apa? Kayak ngomongin public transport di Jepang kali Gimana sih kita pengalitas disini tuh? Sobastir pasti pengen tau juga Jadi sebenernya untuk public transport di Jepang tuh ada macem-macem ya Betul Nah kita sekarang ngebahas masalah bisnya dulu nih Boleh Kita lagi tungguin kan Kita lagi tungguin bisnya Karena kita pakenya itu ya untuk transportasi disini Salah satunya Betul Nah sebenernya bis di Jepang itu ada macem-macem nih Macem-macem Sobastir Jadi ada yang pakai solar Ada yang pakai baterai atau EV Ada juga yang hidrogen atau pakai piungsel Wah Jadi opsi-opsi itu macem-macem banget Nah Terus juga Sebenernya buat Aksesnya atau naik ke bisnya itu Membutuhkan 2 kartu aja nih Sebenernya bisa cash juga Tapi bisa juga pakai kartu Kartunya itu ada kartu Suwika yang udah nggak diproduksi sih sebenernya sekarang Nah ini ya? Bener Kalau sekarang tuh digantiinnya pakai si PASMO Bener Dan kayak kemarin aja kita buat beli PASMO tuh gampang banget nih kayak EMB Gampang banget Kemarin kita beli langsung di bandara aja Betul Si PASMO ini cuma 1.500 yen ya Atau 100-1.000 doang Rupiah Dan itu udah ada saldonya Dan itu bisa dipakai untuk seluruh Tokyo Semua transportasi bisa Bukan Tokyo doang Bukan Tokyo doang Bukan Tokyo doang Oh iya sama Jepang sih Seluruh Jepang Bisa juga pakai PASMO Mantep Mantep banget Jadi enak sekali punya itu Tenang hidup gitu ya Mantep Itu Yoi Dan Nggak PASMO itu banyak fungsinya Iya nggak? Betul Bisa juga Keren banget Eh 7-Eleven juga bisa tadi Iya Supermarket bisa semua Jadi emang udah terintegrasi semua Mobilitas kita di sini Jangan lebih mudah lagi Ini keren sih Ini modern Kayak di Jakarta juga kayak gitu sih sebenernya Bener sih Cuma kalau yang ini Ya kayak sekarang aja kita Gampang banget lah Ramah juga tempatnya Batunya Lebih nyaman Lebih nyaman Lebih nyaman Ini bersih ya Bersih Nggak ada sampah Sama sekali Terus rutenya tuh jelas Bener Di sini tuh Di sini ada warnanya Betul Dan udah terintegrasi juga sama Kalau kita cari di Google Maps pun Itu udah jelas Jadi Minim lah kita Nyasar Tinggal ikutin aja Iya Gampang banget Enak ya Enak Oke kita tunggu aja Kita bentar lagi Bakal berangkat ke Tokyo BigSide Udah nggak sabar Nah di Japan Mobility Show Tapi PASMO sama Selika nya Udah ada saldonya dong Sudah dong Udah ya Karena kan memang Buat transportasi ini juga Bisa dibilang Lumayan Terjangkau nih Oh iya betul Kurang lebihnya sekitar ya 20 ribuan lah Dari hotel sampe Tokyo BigSide ya Betul Kurang lebih kita cuma 20 ribuan Jadi itu Kita nungguin nih Ini kayaknya bis kita nih Oh iya udah nyampe nih Oh iya Oke Let's go Kita berangkat akhirnya sama Sio Jamnya seru banget nih pasti Tidak 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 siempre Nonton Tidak Berangkat akhirnya Sampai di Tokyo BigSide nih Tokyo Big Side merupakan venue dari Japan Mobility Show Sebenarnya dari Tokyo Motor Show di tahun 2019 Juga diadakan di Tokyo Big Side Karena memang Tokyo Big Side itu merupakan salah satu yang paling gede Yang ada di Tokyo nih Bisa dibilang bahkan 5 kali lipat lebih gede daripada ISBSD Terbayang tuh Cocok Mantap nih Sobat Sir Nah, petualangan kami udah seru banget Mulai dari Jakarta kita di pesawat Sampai ke Tokyo sini Kita udah menikmati indahnya kota Tokyo Di pedestrian Enak ya pokoknya Terus ramah lah buat penjalan kaki gitu ya Karena kami juga disini naik transportasi umum nih Sobat Sir Dan sangat dimudahkan dengan adanya kartu ajaib Bisa bawa kita kemana aja nih Dan ini yang baru Dan pokoknya semua transportasi umum bisa pakai ini Masuk belanja Terus juga kita udah cuci mata Luas banget ya Dara disini ya Luas banget ya Mau dilihat aneh-aneh, unik-unik, keren-keren juga Keren-keren Di sini JDM-nya, wah the best lah surganya Emang sini ya Iya juga Oke Sobat Sir Selain itu juga akhirnya Sampailah kita disini Benar banget Nah untuk eventnya sendiri Sobat Sir Ini diselenggarkan dari tanggal 25 hari ini Makanya kita masuk pakai kartu press Dan untuk publik itu tanggal 26 sampai tanggal 5 November 2003 Dan juga Sobat Sir Temanya mobility Di dalam sana udah gak sabar banget Karena ada 475 partisipan Banyak banget ya Yang membawa konsep mobility Makanya mobilnya aneh-aneh disana Aneh-aneh Unik-unik Sobat Sir Gak sabar banget Gak sabar Nah di event ini beda banget sama event-event lainnya Karena ada 4 tema nih Yang diusup untuk mobility Benar Ada live mobility Ada emergency mobility Terus ada food mobility Dan juga ada play mobility Selain itu kita juga akan bahas nih Mobil-mobil konsep Mobil-mobil easy Ya kan Betul Terus kemudian kita akan bahas kekkar juga Mobil-mobil yang baru launching Baru launching Betul Dan juga nih yang ditunggu Sobat Sir semuanya Akan bahas nih mobil-mobil yang cocok Untuk pasar Indonesia tuh kayak apa nih Wah menarik banget Nah gak cuma sampai situ Sobat Sir Kita juga punya giveaway buat Sobat Sir semua Jadi jangan lupa buat pantangin Dan tontonin nih video kita selama di GMS Karena kita bakal Spill-spill pertanyaan yang harus Sobat Sir jawab Dan buat ketentuan lebih lengkapnya nih Sobat Sir bisa lihat di description box di bawah Atau ke Instagram kita Oh iya Sobat Sir boleh juga nih Comment di bawah nih Kira-kira brand favorit apa Atau brand yang paling Sobat Sir tunggu gitu ya Di GMS 2023 ini Kira-kira apa ya Wah Oke Sobat Sir kalau gitu Jangan lupa untuk kasih like Comment Dan juga subscribe Dan juga jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita Di At Setirkanan Underscore of Shell Oke gue Chris Gue Narendra Gue Ayu Dan gue Audrey Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Setirkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.